Intro Salam, selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resosutoyo pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024 Sebelum kita mendengar firman Tuhan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Amin Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Masmur Pasal 6 ayat yang kedua Ya Tuhan janganlah menghukum aku dalam murkamu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu Dalam bahasa Batak dikatakan Demikian berman Tuhan Allah yang mengampuni Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kita tidak dapat pastikan bahwa yang kita katakan atau yang kita perbuat itu selamanya benar Mungkin menurut kita itu benar tetapi menurut orang lain yang salah Ketika kita melakukan suatu perkataan yang dapat melukai hati atau melakukan tindakan yang berlebihan kepada orang lain atau kepada orang yang dekat dengan kita Apakah kita pernah bergumul bahwa yang kita lakukan itu telah salah Apakah kita mempergumulkannya bahwa ketika kita telah melakukan dosa terhadap mereka Kita harus selalu mempergumulkan Apa yang kita lakukan Dan apa yang terjadi dalam hidup ini Agar kita mendapat pengampunan dari Tuhan Dan itulah yang dinyatakan Pemasmur dalam Nats ini Pemasmur bergumul akan segala dosa yang ia lakukan dan berdoa kepada Tuhan Allah untuk memohon pengampunan Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Ketika telah mengenal Allah yang kita sembah Dia adalah Allah yang penuh cinta kasih Tetapi Dia juga adalah Allah yang penuh dengan murkah Allah mencintai dan menyelamatkan orang yang berlaku benar di hadapannya Tetapi Tuhan akan menghukum orang yang berbuat dosa di hadapannya Di dalam Nats ini Pemasmur sadar Bahwa dia telah melakukan yang jahat di mata Tuhan Pemasmur bergumul atas dosa yang dia perbuat Ia sadar bahwa Tuhan telah marah atas dosa yang diperbuatnya Dan dia tidak akan lepas dari hukuman yang akan Tuhan berbuat terhadap dirinya Pemasmur tidak memiliki pilihan Dia harus meminta pertolongan Tuhan Maka Pemasmur berdoa Meminta pengampunan dari Tuhan dan berkata Ya Tuhan Janganlah menghukum aku dalam murkamu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu Pemasmur berdoa Supaya Tuhan tidak menghukum dirinya di dalam murkanya Tidak menghajar dirinya di dalam kepanasan amarahnya Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Pengalaman hidup Pemasmur dalam Nats ini menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita pada saat ini Kita harus sadar Segala perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Kita akan menerima konsekuensinya Tuhan tidak akan membiarkan orang yang berbuat jahat lepas dari hukuman Tuhan akan menghukum orang jahat dalam murkanya dan menghajar dalam kepanasan amarahnya Siapa yang tidak takut ketika ala murka dan marah Hal inilah yang membuat Daud bersujud datang kehadapan Tuhan dalam doa Tuhan untuk meminta pengampunan agar kita agar kita diselamatkan Amin kita berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang kami dengar saat ini kami sadar kami sering berbuat dosa di hadapanmu Geranya dengan cinta beraktifitas Terimalah doa permohonan kami ini di dalam Yesus Tuhan kami berdoa Amin Saudara-saudaraku yang terkasih selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita Shalom